Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita, acara kita di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Sampai pada kesempatan kali ini Allah masih berikan banyak nikmat kepada kita Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa terus At-tawasi bilhaq, at-tawasi bissober Saling berwasiat di dalam kebenaran Dan saling berwasiat di dalam kesabaran Tentunya ini merupakan nikmat yang besar Dari Allah SWT yang sepantasnya kita syukuri Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya Sampai hari kiamat kelak Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat Mempelajari agama Islam dan sunnah-sunnah Nabi Serta semangat mengamalkannya Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Tak bosan-bosan kita mengatakan bahwasannya materi kita Pembahasan kita merupakan pembahasan yang besar Pembahasan yang agung Pembahasan yang seharusnya kita terus mengulang-ulangnya Kenapa kita katakan ini adalah pembahasan yang besar? Yang pertama karena ia merupakan inti dakwanya para Nabi dan Rasul Sungguh telah kami utus Di setiap umat itu Rasul-Rasul Utusan-utusan Yang mana mereka semua Menyeru umatnya untuk Mengembalikan hakikat peribadatan Hanya kepada Allah SWT Yaitu untuk menyembah Allah SWT Mentauhidkan Allah SWT Ini adalah salah satu sebab Kita mengatakan materi kita adalah materi yang besar Materi yang agung, materi yang mulia Karena ia merupakan inti dakwa para Nabi dan Rasul Oleh karenanya barang siapa yang menginginkan Atau ingin Sama Manhajnya Akidahnya, Tauhidnya Seperti dakwanya para Rasul Maka Senantiasalah dan bersemangatlah untuk mempelajari kitab Tauhid Pembahasan Tauhid Materi Tauhid Karena ini merupakan Inti dakwa mereka para Nabi dan Rasul Yang merupakan tujuan Diciptakannya kita semua makhluk ini Di muka bumi ini untuk kita bertauhid kepada Allah SWT Tidaklah kuciptakan jin dan manusia Melainkan tujuannya agar mereka semua beribadah kepadaku Agar mereka semua mentauhidkanku Memurnikan peribadatan Hanya kepada Allah SWT Ini adalah sebab pertama Kita katakan bahwasannya materi Tauhid adalah materi yang Yang agung Sebab berikutnya Materi Tauhid Ya pembahasan Tauhid ini merupakan Pondasi amalan seorang Muslim Seberapa banyak pun amalan seseorang Apabila dia tidak dibangun di atas Tauhid yang lurus Keyakinan kepada Allah yang benar Maka amalannya tersebut tidak bernilai di sisi Allah SWT Allah SWT berfirman menceritakan keadaan orang-orang kafir Mereka mempersembahkan kepada Allah itu amalan Ya Jadi orang-orang kafir juga mereka melakukan amalan Mereka melakukan perbuatan baik Akan tetapi Kami jadikan amalan mereka itu layaknya debu berterbangan Kami tidak anggap amalan mereka itu Kami tidak nilai amalan mereka itu karena Tidak dibangun di atas Tauhid yang benar Ya Jadi ini merupakan urgensi kita mempelajari Materi Tauhid ini Selain dia merupakan inti dakwanya Para Nabi dan Rasul Ia merupakan fondasi amalan Artinya amalan itu Ibadah itu yang dilakukan oleh setiap hamba Tidak akan naik dan diterima oleh Allah SWT Sampai Tauhidnya itu benar Keyakinannya kepada Allah itu benar Baru diterima oleh Allah SWT Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi sebelum ini telah kita bahas Panjang lebar yang berkaitan tentang Sihir Yang merupakan Salah satu praktek daripada kesyirikan Yaitu sihir Setelah kita bahas secara bahasa Bahwasannya sihir itu adalah Secara bahasa Sesuatu yang sebabnya itu Tidak tampak atau sangatlah halus Karena dikatakan sahur Itu dikatakan Suatu yang Tidak banyak orang mengetahuinya Waktu sahur itu Tidak banyak orang yang bisa mendapatkannya Karena dia berada di Di akhir malam yang tidak semua orang bisa mendapatkannya Ya berapa banyak orang yang terlewatkan dari Dari waktu yang berokah ini Ya Demikian pula sihir Ya dikatakan sihir Karena sebabnya itu sangat halus Sangat tidak tampak Ya Artinya berapa banyak orang Tiba-tiba Ya yang tadinya sehat dia terjatuh sakit Yang tadinya hubungannya bagus dengan Pasangannya dengan istrinya Tiba-tiba terpisah Karena sihir Ya itu suatu Yang sebabnya itu Sangatlah tipis Tidak di Tidak diketahui Ya jadi itu adalah suatu Ataupun itu adalah Bahasa Secara bahasa Pengertian secara bahasa Daripada sihir itu Ya suatu yang sebabnya itu Sangat halus Ya sangat tidak tampak Ya Ada pun secara Ya istilah Sihir itu Dikatakan oleh para lama Azaim Yaitu Jimat-jimat Ataupun Rukiah Bacaan-bacaan Ataupun Ukadun Yaitu Bohul-bohul Ataupun Doa-doa Yang semisal dengan itu Yang dia memiliki Pengaruh Ya Bisa mempengaruhi Hati manusia Bahkan bisa membuat Seseorang itu sakit Bahkan bisa membuat Orang itu meninggal dunia Dan bisa memisahkan Hubungan antara Suami dan istri Ya Jadi itu adalah Pengertian secara istilah Ya Yaitu Bacaan-bacaan Jimat-jimat Jampi-jampi Yang sengaja dibuat Untuk bisa Mempengaruhi Hati-hati manusia Bahkan bisa melukai manusia Bahkan bisa Membunuh manusia Dan memisahkan Hubungan antara Suami dan istri Dan tentunya Semua itu atas Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan telah kita sebutkan Pula bahwasannya Hukum daripada Sihir ini Pelaku Sihir Penyihir Ataupun Orang yang Mempelajari Sihir Ataupun Orang yang Ridha Dengan praktek Sihir ini Maka mereka semua Termasuk di dalam Hukum kekufuran Kufur Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Walakad alimu Laman ishtarahu Malahum fil akhirati Min khalaq Sungguh mereka Orang-orang kafir Telah mengetahui Barang siapa yang Menukar syariat Allah Dengan Sihir ini Dengan praktek sihir Mengutamakan Dan memilih Praktek sihir ini Maka kelak Mereka di akhirat Tidak mendapatkan Apa-apa Ini menunjukkan Bahwasannya Amal yang terhapus Dia termasuk Orang-orang yang kafir Ya Bahkan Nabi SAW Juga menyebutkan Jauhi oleh kalian Tujuh perkara Yang membinasakan Kata Nabi SAW Salah satunya Adalah sihir Ya Sihir ini Adalah suatu Yang membinasakan Ya Dan dia Sangat berbahaya Kalau syirik Yang lainnya Seperti seseorang Berdoa kepada Selain Allah Berdoa kepada Ya Makam misalnya Berdoa kepada Pohon dan lain sebagainya Itu bahayanya Untuk dirinya sendiri Kalau sihir ini Bahayanya untuk dirinya Dan untuk orang lain Orang yang dituju Orang yang akan disihir Ya Akan banyak kerusakan Ya akan banyak Kebahagiaan yang Yang dirusak oleh Si penyihir ini Karena dikatakan oleh Para ulama Hukuman yang tepat Bagi mereka itu Adalah dipenggal Eran Ya Itulah hukuman yang tepat Bagi mereka Ya Disebutkan di dalam Riwayat Haddus sahir Dorbatun bisayb Ya Hukuman Bagi penyihir itu Adalah Dipenggal dengan Dengan pedang Karena memang Bahayanya sangat Luar biasa Bisa merusak dirinya Dan orang lain Berapa banyak Kita melihat di lapangan Di masyarakat Orang-orang yang terkena sihir Ya Karena sihir ini adalah Suatu yang benar adanya Hakikatnya benar Ada Ya Karena kita bisa melihatnya Di Di lapangan Berapa banyak orang Yang tiba-tiba terjatuh sakit Ketika dibawa ke rumah sakit Tidak ada sakitnya Ya Berapa banyak hubungan Suami istri Menjadi renggang Bahkan bisa menjadi Terpisah Gara-gara sihir Ya Tentunya gara-gara Orang-orang yang hasat Orang-orang yang tidak suka Lantas mereka pun Mendatangi Orang-orang pintar Mendatangi Para penyihir Untuk melakukan Perbuatan yang keji ini Dan tentunya Para penyihir Mereka bisa melakukan Aksinya Mereka itu Ya Berkerja sama Dengan jin-jin Dengan syaitan-syaitan Disitulah letak Kekufurannya Mereka memalingkan Ketaatan Kepada Allah Kepada para jin Untuk melancarkan Aksi mereka Sehingga mereka pun Melakukan Apa yang diminta Jin Apa yang diminta Syaitan Mereka lakukan Agar mereka Mendapatkan Pertolongan Dan bantuan Dari jin-jin tersebut Ya Kham muslimin Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu adalah Pembahasan yang telah Kita sebutkan Ada pun pada Kesempatan kali ini Ya tidak jauh Berbeda dengan Judul yang Sebelumnya Yaitu Baya nisya'in Min anwa'is sihir Ya Penjelasan Tentang Bentuk-bentuk Sihir Ya telah Kita sebutkan Pengertiannya Baik secara bahasa Ataupun secara istilah Demikian pula Hukumnya telah Kita sebutkan juga Ya Dan seterusnya Maka pada Kesempatan kali ini Kita akan bahas Mengenai Jenis-jenis Daripada sihir itu Ya karena sihir itu Memiliki Berbagai macam denis Ya berbagai macam Jenis Maka akan kita Sebutkan nanti Ya beberapa Jenis-jenis Ya Sihir yang Terjadi Di masyarakat Ya dan Tentunya ini semua Ya Berbeda-beda Hukumnya Dan ini akan kita Jelaskan insya'Allah Setelah jadah berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Hiyamma Ba'du Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita Melanjutkan Pengajian kita Masih di dalam Pembahasan Syarah Kitabu Tauhid Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Sudantiasa Memberikan kita Keistiqomahan Di dalam Menuntut ilmu syar'i ini Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Hidayah Ya untuk Mengamalkan Ilmu-ilmu yang telah Kita pelajari Amin Ya Rabbal Alamin Para pemerhati Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tema kita pada Kesempatan kali ini Berkaitan tentang Bentuk-bentuk Ataupun Jenis-jenis sihir Ya Adapun Pengertiannya Hukumnya Ya itu telah kita Sebutkan pada Pertemuan sebelumnya Ya ataupun Pada sisi sebelumnya Maka pada Kesempatan kali ini Kita akan Membahas Jenis-jenis Dan bentuk-bentuk Sihir itu Ya Kita akan Bacakan Dalil yang dibawakan Oleh penulis Telah berkata Kepada kami Muhammad Ibn Ja'far Demikian pula Telah berkata Kepada kami Ya telah berkata Kepada kami Dari ayahnya Bahasanya Ia mendengar Nabi SAW Pernah bersabda Innal'ayyafata Wattarka Wattiaratu Minaljibati Ya bahasanya Iyafa Attarku Wattiarat Ini semua Termasuk pada Kategori Aljibatu Atau Asihru Ya semua ini Masuk dalam Kategori Sihir Berkata A'ub Bahasanya Iyafa Itu adalah Ya menerbangkan Burung Ya karena Di Jaman Jahiliya Dahulu Ketika Mereka Berpergian Mereka Mengambil Burung Lantas Mereka Menerbangkan Burung tersebut Ya apabila Terbang ke arah kanan Mereka Melanjutkan Perjalanan Sebaliknya Apabila Burung tersebut Terbang ke arah kiri Mereka Membatalkan Membatalkan Perjalanan Mereka Kemudian Atarku Al-Khatu Ya khutu Bil-Ardi Ya Wal-Jibatu Qalul-Hasan Annahus Syaitan Awrannatus Syaitan Ada pun Tarku Yaitu Menggaris-garis Di Di Muka Bumi Ya Ataupun Di Tanah Ya Sebagian Orang Pada Zaman Dahulu Mereka Meramalkan Nasi Ataupun Melihat Keadaan Itu Dengan Menggaris-garis Ya Di Tanah Kemudian Mereka Meramalkan Apa yang Akan Terjadi Ya Ini Juga Termasuk Daripada As-Sihru Ya Kemudian Berkata Al-Jibatu Al-Jibatu Qalul-Hasan Rannatus Syaitan Atau Annahus Syaitan Jadi Al-Jibatu Itu Adalah Syaitan Ya Kemudian Wani Bani Abbasin Radiyallahu Anhum Qal Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mani Kotabasa Syu'batan Minan Nujum Fakad Kotabasa Syu'batan Minas Sihir Zada Mazada Ya Penulis telah Menyebutkan Beberapa Macam Bentuk Sihir Walaupun Disini Disebutkan Sihir Secara Secara Bahasa Seperti Melepaskan Burung Ke Langit Demikian Pula Membuat Garis-garis Di Muka Bumi Ya Untuk Meramal Dan Seterusnya Kemudian Penulis Membawakan Satu Dalil Lagi Yang Berkaitan Tentang Sihir Ini Yaitu Ucapan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Manikotabasa Syu'batan Minan Nujum Barang Siapa Yang Mempelajari Ilmu Perbintangan Ya Pakotik Pakotik Tabasa Syu'batan Minas Sihir Sungguh Dia Telah Mempelajari Ilmu Sihir Zada Mazada Setiap Kali Dia Menambah Ilmu Tentang Perbintangan Tadi Bertambah Pula Lada Sadi Ini adalah Hadis Yang Dirwatkan Oleh Abu Dawud Wa Isnaduh Sohih Berkata Bahwasannya Isnadnya Itu Adalah Benar Kau Muslimin Para Pemirsa Salam TV Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Disebutkan Di Dalam Matan Ini Salah Satu Bentuk Sihir Itu Adalah Mempelajari Ilmu Perbintangan Ya Bahwasannya Perlu Diketahui Mempelajari Ilmu Perbintangan Itu Secara Garis Besar Terbagi Menjadi Dua Ya Yang Pertama Disebut Ilmu Ta'fir Dan Yang Berikutnya Disebut Ilmu Tasir Ya Ilmu Taksir Itu Bermaksud Meyakini Bahwasannya Segala Sesuatu Yang Ada Di Langit Itu Memiliki Pengaruh Apa Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Itulah Disebut Dengan Ilmu Taksir Ya Dan Ilmu Taksir Ini Nanti Dibagi Lagi Menjadi Dua Ada Yang Disebut Dengan Ta'firun Sababi Dan Ta'firun Ya Zati Ya Jadi Ini Adalah Pembagian Yang Pertama Yaitu Ilmu Taksir Yaitu Keyakinan Bahwasannya Segala Sesuatu Yang Ada Di Atas Langit Sana Baik Bulan Bintang Dan Sebagainya Seseorang Meyakini Bahwasannya Benda Benda Langit Ini Bisa Mempengaruhi Apa Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Ya Misalnya Kekeringan Gempa Bumi Dan Lain Sebagainya Ya Apabila Keyakinannya Itu Hanyalah Sebab Bahwasannya Bintang Ini Merupakan Sebab Ya Sebab Terjadinya Sesuatu Yang Di Muka Bumi Ini Disebut Oleh Para Ulama Adalah Syirik Kecil Meyakini Ya Benda Langit Itu Adalah Sebab Terjadinya Sesuatu Yang Ada Di Muka Bumi Ini Ini Adalah Syirik Kecil Adapun Apabila Dia Meyakini Bahwasannya Salah Satu Benda Yang Ada Di Langit Itu Bisa Mempengaruhi Zatnya Itu Bisa Langsung Mempengaruhi Apa Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Maka Ini Masuk Dalam Kategori Syirik Besar Jadi Jadi Itu Pembagian Yang Pertama Daripada Ilmu Perbintangan Apabila Seseorang Meyakini Sesuatu Yang Ada Di Langit Itu Memiliki Pengaruh Terhadap Apa Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Maka Itu Adalah Kesirikan Bisa Jadi Syirik Besar Apabila Dia Meyakini Benda Langit Itu Yang Langsung Mempengaruhi Terjadinya Sesuatu Di Muka Bumi Dan Bisa Jadi Syirik Kecil Apabila Dia Meyakini Itu Hanyalah Sebab Keluarnya Bintang Ini Merupakan Sebab Terjadinya Sesuatu Di Muka Bumi Ini Adalah Syirik Kecil Ada Pun Pembagian Yang Kedua Ya Yaitu Disebut Oleh Para Ulama Ilmu Tasyir Ya Dalam Artian Ilmu Untuk Memudahkan Manusia Ya Dengan Melihat Benda-benda Yang Ada Di Langit Seseorang Bisa Mengetahui Waktu-waktu Solat Seseorang Bisa Mengetahui Arah-arah Dimana Arah Qiblat Dan Seterusnya Dengan Mengetahui Dan Melihat Benda-benda Langit Seseorang Bisa Mengetahui Musim-musim Musim Panas Dan Seterusnya Maka Ini Dikatakan Para Ulama Tidaklah Mengapa Tidaklah Mengapa Karena Memang Salah Satu Tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Bintang-bintang Itu Adalah Untuk Alamat Sebagai Penunjuk Khalaqallahun Nujum Lithalatha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Bintang-bintang Itu Setidaknya Untuk Tiga Bentuk Tiga Tujuan Zinatun Nisama Untuk Menghiasi Langit Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Bintang-bintang Itu Tujuan Pertamanya Untuk Menghiasi Langit Ini Rujuman Lishayatin Kemudian Tujuan Yang kedua Untuk Melempar Sebagai Senjata Melempar Syaitan Syaitan Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerangi Syaitan Syaitan Itu Dengan Menggunakan Bintang-bintang Melempari Mereka Dengan Bintang-bintang Ini adalah Tujuan yang kedua Tujuan yang ketiga Alamatun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Bintang Itu Sebagai Alamat Tanda-tanda Untuk Dijadikan Petunjuk Sebagaimana Kita sebutkan Tadi Untuk Mengetahui Arak Qiblat Untuk Mengetahui Musim Musim Panas Musim Dingin Dan seterusnya Maka Itu Tidaklah Mengapa Karena Memang Untuk Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Menciptakan Bintang-bintang Yang ada Di langit Jadi Disini Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Mani Ketabasa Syu'batan Minan Nujum Fakotik Tabasa Syu'batan Minan Sihir Barang Siapa Mempelajari Ilmu Nujum Sungguh Tidaklah Mempelajari Bagian Daripada Sihir Ilmu Nujum Yang Diharamkan Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Zada Mazada Ya Apabila Dia semakin Dalam Mempelajarinya Semakin Banyak Dosanya Ya Dari Sini Kita Mengetahui Kau Muslimin Yang Dirahmatilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilmu Itu memang Banyak Dan Luas Akan Tetapi Sebagai Seorang Muslim Yang Umurnya Tidak Panjang Maka Dia melihat Ilmu Apa Yang Seharusnya Dia Tekuni Ilmu Apa Yang Seharusnya Dia Dalami Ada pun Ilmu Ilmu Yang telah Kita Sebutkan Tadi Ilmu Sihir Ilmu Nujum Ilmu Perbintangan Maka Tidaklah Memberikan Paedah Maka Pelajarilah Ilmu Ilmu Yang Langsung Memberikan Kepada Kita Manfaat Baik Di Dunia Ataupun Di Akhirat Salah Satunya Ilmu Tauhid Kita Mempelajari Tauhid Mempelajari Siapa Rabb Kita Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mempelajari Bagaimana Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kita Memurnikan Peribadatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kita Melakukan Ataupun Memurnikan Keikhlasan Di Dalam Semua Amalan Kita Kita Mempelajari Apa Saja Yang Bisa Membatalkan Amalan Amalan Apa Yang Bisa Menyempurnakan Amalan Amalan Itu Yang Seharusnya Kita Pelajari Itu Yang Seharusnya Kita Dalami Kita Mengorbankan Waktu Kita Harta Kita Untuk Ilmu Tersebut Itu Bukanlah Suatu Suatu Kerugian Ada pun Ilmu Ilmu Yang Lain Maka Itu Adalah Kerugian Kerugian Baik Kerugian Waktu Waktu Ini Adalah Suatu Yang Sangat Berharga Yang Seharusnya Kita Isi Dengan Sesuatu Yang Bermanfaat Belajar Beribadah Berda'wah Ini adalah Hal-hal Yang Bermanfaat Bukan Mengisinya Dengan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Seperti Mempelajari Ilmu Sihir Ilmu Perbintangan Ilmu Hipnotis Ilmu Yang Kita Bisa Katakan Manfaatnya Tidak Ada Ataupun Manfaatnya Hanya Di Dunia Saja Ada pun Kita Mempelajari Tauhid Mempelajari Akidah Maka Manfaatnya Itu Di Dunia Dan Di Akhirat Di Dunia Kita Mendapatkan Ketenangan Orang-orang Yang Bertauhid Adalah Orang-orang Yang Tenang Orang-orang Yang Yakin Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tidak Akan Mendapati Kesedihan Orang-orang Yang Bertauhid Tidak Akan Mendapati Dirinya Bersedih Berkepanjangan Karena Dia Tau Segala Sesuatu Itu Telah Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Sesuatu Itu Telah Allah Tuliskan Kita Hanya Menjalani Saja Apabila Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Semua Adalah Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Sebaliknya Apabila Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Kita Pandang Itu Buruk Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Juga Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Keadaan Seorang Muslim Seorang Muslim Yang Bertauhid Dia Akan Selalu Tenang Dan Dia Akan Selalu Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikut Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Amma Ba'du Pemirsa Dan Pemerhati Salam TV Yang Dimeliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Kajian Kita Di Dalam Syarah Kitab Tuhid Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menganugerahkan Kepada Kita Ilmu Yang Bermanfaat Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Hidayah Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Telah Kita Pelajari Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Salam TV Yang Dimeliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Kita Bacakan Tadi Beberapa Bentuk Sihir Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Akan Kembali Membacakan Bentuk Bentuk Sihir Yang Berikutnya Yang Dibawakan Oleh Penulis Walil Nasai Min Hadith Abi Huraira Car Radiyallahu An Ya Dari Imam An Nasai Dari Hadith Abu Huraira Ya Barang Siapa Membuat Buhul Buhul Ya Buhul Buhul Tali Kemudian Dia Menghembuskan Padanya Maka Maka Dia Sungguh Telah Melakukan Perbuatan Sihir Ya Waman Sahara Faqada Ashrak Barang Siapa Yang Melakukan Praktik Sihir Sungguh Dia Telah Melakukan Perbuatan Kesirikan Waman Ta'allaka Syai'an Wukila Ilai Barang Siapa Yang Bergantung Kepada Sesuatu Maka Dia Akan Digantungkan Kepada Sesuatu Tersebut Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Matan Ini Kembali Penulis Membawakan Satu Bentuk Ya Daripada Praktik Sihir Yaitu Seseorang Melakukan Perbuatan Ya Ini Membuat Buhul Buhul Kemudian Dia Menghempuskannya Ya Ini Merupakan Salah Satu Praktik Sihir Walaupun Dikatakan Para Ulama Hadis Ini Artinya Ada Kecacatan Padanya Akan Tetapi Secara Makna Hadis Ini Benar Ya Oleh Karenanya Allah Allah Subhanahu Berfirman Kul A'udhu Bi Rabbil Falaq In Syarri Ma Khalaq Ya Kita Berlindung Kepada Allah Dari Keburukan Apa Yang Allah Ciptakan Min Syarri Ma Khalaq Wa Min Syarri Ghosikin Iza Waqab Dari Keburukan Malam Apabila Telah Masuk Malam Wa Min Syarri Nafathati Fil Uqad Dan Dari Keburukan Wanita Wanita Yang Meniup Pada Buhul Buhul Wa Min Syarri Hasidin Iza Hasad Dan Kita Berlindung Dari Dari Keburukan Orang Orang Yang Hasad Apabila Mereka Berbuat Hasad Ya Jadi Di dalam Surat Ini Kita Diperintahkan Untuk Berlindung Dari Wanita Wanita Yang Kebiasaannya Mereka Meniup Buhul Buhul Ya Jadi Disebutkan Bahwasannya Ini Termasuk Perbuatan Sihir Ya Karena Di antara Bentuk Praktik Sihir Itu Mereka Menjadikan Buhul Buhul Itu Adalah Sarana Untuk Menyihir Orang Orang Ya Mereka Jadikan Ini adalah Sarana Mereka Meniup Tiupan Yang Terkadang Dibarengi Dengan Ya Hembusan Air Liur Ya Dan Tentunya Mereka An Bacakan Hal-hal Yang Sifatnya Tidak Dipahami Ya Sebagai Bentuk Sihir Untuk Melukai Seseorang Membuat Orang Sakit Ataupun Bisa Jadi Membunuh Seseorang Ataupun Memisahkan Hubungan Antara Suami Dan Istri Disebutkan Di dalam Hadis Ini Orang Yang Melakukan Perbuatan Sihir Sungguh Dia Telah Melakukan Perbuatan Kesirikan Apabila Sudah Sampai Tahap Syirik Besar Maka Sebagaimana Telah Kita Ketahui Orang Yang Melakukan Perbuatan Kesirikan Syirik Besar Maka Semua Amalan Itu Terhapus Misalnya Seseorang Telah Berusia 60 Tahun Selama 60 Tahun Ini Dia Melakukan Amalan Kebaikan Kemudian Di umurnya Ke 61 Ataupun 62 Dia Melakukan Perbuatan Kesirikan Syirik Besar Maka 60 Tahun Ibadahnya Itu Tidak Dianggap Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhapus Ibadahnya Itu Tidak Dianggap Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Balasan Yang Baik Karena Dia Telah Menyingkut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sangat Disayangkan Dan Perbuatan Syirik Itu Teramat Sangat Banyak Baik Dia Itu Perbuatan Badan Perbuatan Nisan Ataupun Keyakinan Itu Bisa Juga Membuat Seseorang Itu Melakukan Kesirikan Jadi Kesirikan Itu Bukan Hanya Seseorang Menyembah Sujud Kepada Patung Kepada Berhala Keyakinan Juga Bisa Ketika Seseorang Misalnya Meyakini Ada Disana Yang Bisa Memberikan Pertolongan Selain Allah Ada Disana Yang Bisa Memberikan Manfaat Manfaat Selain Allah Ini Kesirikan Dia Tidak Melakukan Apa-apa Akan Tetapi Keyakinannya Bermasalah Keyakinannya Kepada Allah Bermasalah Ini Juga Kesirikan Yang Seharusnya Dia Meyakini Bahwasannya Yang Bisa Memberikan Manfaat Apapun Itu Bentuk Manfaat Kesembuhan Rizki Kesehatan Dan sebagainya Seharusnya Seorang Muslim Meyakini Ini Semua Adalah Milik Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Semua Ini Kebaikan Ini Rahmat Ini Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Seharusnya Diakini Oleh Setiap Muslim Dan Muslimah Demikian Sebaliknya Seorang Muslim Dan Muslimah Seharusnya Meyakini Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Bahaya Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Keyakinan Ini Dibalik Ataupun Tidak Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Misalnya Seseorang Berkeyakinan Bahwa Di sana Ada Zat Ataupun Ada Benda Yang Bisa Memberikan Dia Manfaat Maka Dia Telah Melakukan Kesyirikan Hanya Bentuk Keyakinan Saja Tidak Melakukan Apa-apa Zuhirnya Dia Tidak Melakukan Apa-apa Akan Tetapi Keyakinannya Keyakinannya Telah Berpaling Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Merupakan Bentuk Kesyirikan Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Apabila Dia Mati Dalam Keadaan Kesyirikan Ini Yang Pertama Tadi Amalannya Terhapus Ketika Dia Tidak Bertobat Dari Kesyirikan Ini Maka Dia Termasuk Orang-orang Yang Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tidak Akan Dikeluarkan Allah Subhanahu Wata'ala Dia Akan Kekal Di Sana Karena Perbuatan Kesyirikan Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahaya Kesyirikan Itu Ya Oleh Karena Kita Sering Mengulang Kita Mempelajari Keburukan Ini Adalah Keburukan Kesyirikan Bukan Untuk Kita Melakukannya Akan Tetapi Supaya Kita Menghindarinya Menjauhinya Berapa Banyak Orang Tidak Mengetahui Keburukan Dia Terjerumus Kedalamnya Ya Adapun Kita Mempelajari Keburukan Bahaya Untuk Kita Menghindarinya Untuk Kita Menjauhinya Ya Dan Kita Berusaha Mendakwakannya Di Tengah Tengah Umat Bukan Untuk Kita Mengamalkannya Bukan Ya Karena Kalau Kita Melihat Berapa Banyak Orang Terjerumus Kedalam Keburukan Ya Sebabnya Karena Mereka Tidak Mengetahuinya Ya Khamuslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita Akan Kembali Sambungkan Kata Penulis Su'an Ibni Mas'udin Radiyallahu'an Dari Ibnu Mas'ud Ana Rasulullah Sallallahu'alaih Sallallahu'alaih Sallam Maqal Bahasanya Nabi Kita Sallallahu'alaih Sallallahu'alaih Telah Bersabda Ala Hal Hal Maqal Maka Maka Kalian Aku Kabarkan Apa Itu Yang Disebut Dengan Al-Adhu Maka Nabi Katakan Itu Adalah Namimah bakın Bain Nas Yaitu Ucapan Yang Di Pindahkan Satu Sama Yangığın yaitu disebut dengan namimah karena kita ketahui arti namimah itu adalah memindahkan perkataan orang lain untuk tujuan mudarat kalau di bahasa Indonesia itu adalah adu domba disebutkan juga ini termasuk praktek sihir sihir disini dalam artian sihir secara bahasa secara bahasa itu artinya sesuatu yang memang tidak tampak sebabnya karena orang yang mengadu domba itu biasanya dia bersembunyi-sembunyi dia ingin merusak hubungan diantara dua orang maka dia ambil ucapannya disebarkan kepada orang lain di balik layar dengan tujuan untuk merusak hubungan baik individu antar individu ataupun antar kelompok ini disebut dengan namimah adu domba yang merupakan salah satu dosa besar dan merupakan salah satu sebab banyaknya nanti manusia mendapatkan azab di kuburan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW melewati pekuburan ya Nabi katakan kepada para sahabatnya sungguh di pekuburan ini ada dua orang yang mereka sedang diazab oleh Allah SWT dan mereka diazab karena sesuatu yang sebenarnya mudah untuk ditinggal mudah untuk dilakukan yang pertama itu orang yang tidak mensucikan bekas buang air kecilnya yang kedua adalah orang-orang yang suka adu domba jadi katakan Nabi SAW dua ini merupakan sebab orang mendapatkan azab kubur yaitu tidak mau bersuci tidak mau membersihkan bekas dia buang air ya abis buang air langsung keluar begitu saja tidak dibersihkan dan tidak bersuci dan seterusnya ya di dalam riwayat yang lain dia tidak menutupi tempat dia buang air ya dan yang kedua adalah adu domba namimah memindahkan satu ucapan kepada orang lain namun tujuan dia pindahkan itu untuk merusak hubungan ya ini adalah salah satu bentuk sihir kenapa? karena sebabnya itu tidak tampak ya karena kita sebutkan tadi sihir secara bahasa itu adalah sesuatu yang sebabnya itu samar dan tidak tampak salah satunya adalah namimah ini ya kemudian kita bacakan lagi dari ibnu Umar semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredoy meredoynya bahasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda sungguh dari retorika itu ada sebagian sihir padanya sebagian orang berretorika terkandung padanya sihir para ulama berbeda pendapat apakah ucapan Nabi ini bentuk pujian ataupun bentuk celahan ya mereka para ulama berselisih pendapat padanya intinya apabila tujuannya itu adalah baik dia berretorika memperbaiki cara berbicara untuk tujuan dakwah dan yang baik maka itu tidaklah mengapa namun sebaliknya apabila tujuannya itu adalah buruk untuk mempengaruhi manusia menyesatkan manusia maka itu adalah suatu yang buruk yang harusnya dijauhi ya jadi sebagian retorika itu ada padanya sihir ya demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang praktek-praktek kesyirikan ataupun praktek-praktek perbuatan sihir semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dan keluarga kita dari praktek itu semua dan menjaga kita di dalam ketauhid dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua wa akhiru dakwah na'anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 selamat menikmati